Ya, pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki lampu kabin yang kadang macet ya Kadang menyala dan kadang tidak Halo sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel Abi Umar, channelnya orang hulu sungai Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian loncengnya agar Anda mendapat notifikasi video terbaru dari kami Karena subscribe itu gratis, Mang Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membongkar lampu kabinnya dengan menggunakan obing men ya Untuk mencongkel pada bagian mica penutup lampu Ternyata pada bagian dalam lampunya adalah LED ya, bukan bola lampu Mungkin teman-teman tahu harganya, silahkan cat di kolom komentar berapa sih harga dari lampu LED ini Kalau kita perhatikan, lampu LED ini nampaknya baik-baik saja Karena dari awal ketika kita menyalakan lampu kabinnya, dia tetap menyala, hanya kadang-kadang macet saja Dan pada bagian kabel pun tidak terlihat ada yang putus Lepas baut kiri dan kanan dengan menggunakan obing plus Lepas sukit kabel pada bagian ini Agar pengerjaannya lebih mudah, kita akan bawa keluar Ini adalah saklar pemutus arus ya, dan nampaknya terlihat berkarat Dan kita akan membongkarnya untuk membersihkan pada bagian karat-karat tersebut Cukup gunakan obing plus ya, untuk melepasnya Angkat perlahan pada bagian tersebut, karena disini ada bagian bola ya Seperti ini bolanya Itu yang menghubungkan, dan pada bagian disini ada pair Jadi kita buka dulu pairnya Nampaknya pair itu sendiri juga berkarat ya Karena fungsi dari pair itu sendiri adalah Menekan bola bersih saat bergeseran antara on dan off Dia tetap pada rail soket tersebut Kita juga akan mencoba membersihkan ya pada bagian ini Karena terlihat kotor Dilanjutkan dengan pembersihan pairnya Setelah pairnya bersih Dilanjutkan lagi dengan pembersihan pada bagian bolanya ya Saya sarankan untuk diamplas saja Setelah selesai Kemudian kita akan merangkainya Dengan memberikan pelumas pada bagian tertentu Contohnya seperti ini Untuk pelumasnya bisa grass Kemudian lotion atau sejenisnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dengan yang pertama adalah mengencolokkan soket lampunya. Setelah soket lampu terpasang, kemudian kita lanjutkan dengan mengencangkan baut antara kiri dan kanan dengan menggunakan moving plus. Pasang kembali lampu LED dengan menekan soketnya. Kemudian pasang lem double tape di belakang lampu LED yang nantinya akan kita timpilkan pada bagian mica penutup lampu. Agar posisi lampu LED tetap di tengah dan pada sebelumnya seperti ini ya, ada di samping. Dan inilah hasil perbaikan kita. Saat otomatis window-nya kita aktifkan, maka ketika kita membuka pintu, ia akan otomatis menyala. Contohnya ya, ini kita buka. Nah, kemudian kita tutup, maka secara otomatis lampunya pun akan mati. Oke, bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Semoga teman-teman bisa mempraktikkannya di rumah. Terima kasih telah menonton!